Donasi dakwah YouFeed. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Al-Fatihah 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 raya. Sehingga dia memperkerjakan para lelaki untuk berjualan ke negeri Syam. Kita tahu bahwasannya kebiasaan penduduk kota Mekah, orang-orang Quraish adalah berdagang ke negeri Yaman, ke negeri Syam. Kebiasaan orang-orang Quraish adalah memperjual belikan dagangan mereka di musim dingin dan musim panas. Di antaranya ke negeri Yaman dan juga di negeri Syam. Maka dia membayar beberapa lelaki-lelaki untuk mutorobah jual barang dagangannya nanti lakunya dibagi persenan sesuai dengan kesepakatan mereka. Inilah kesibukan Khadijah radiallahu ta'ala anha. Banyak lelaki yang tertarik ingin melamar beliau, tapi beliau tolak seluruhnya. Tidak begitu tertarik sama lelaki. Sampai akhirnya beliau radiallahu ta'ala anha mendengar tentang seorang pemuda yang sangat terkenal akhlaknya, perangainya dan kejujurannya. Itulah Muhammad s.a.w. Muhammad tersohor karena dia dari nasab yang tinggi, kakeknya Abdul Muttalib dahulu penguasa kota Mekah. Kemudian amanahnya luar biasa jujurnya luar biasa sampai Nabi Muhammad dikenal dengan Al-Amin diberi gelar oleh orang kaum musyrikin dengan Al-Amin yaitu orang yang amanah. Menunjukkan Nabi bergaul dengan mereka. Rasulullah s.a.w. bukan orang yang eksklusif tidak pernah bergaul tapi dia bergaul sama orang musyrikin tetapi kalau mereka maksiat Nabi Muhammad tidak ikut tentunya. Kalau mereka minum khamar Nabi tidak ikut. Tapi Nabi bergaul dengan mereka sehingga karena Nabi bergaul dengan mereka ketahuanlah atau kelihatanlah akhlak Nabi yang mulia sehingga Nabi mendapat gelar Al-Amin. Tidak mungkin Nabi memperoleh gelar Al-Amin kecuali setelah beliau berinteraksi dengan banyak orang. Akhirnya Khadijah r.a. mendengar tentang sosok baru pemuda baru dikenal akhlaknya perangainya yaitu Nabi Muhammad s.a.w. Dari sini kata para ahli sejarah Khadijah tertarik tadinya sudah tidak mau menikah setiap ada yang ngelamar dia tolak tau-tau dia dengar tentang seorang pemuda yang soleh. Maka dia ingin agar Muhammad s.a.w. bermuda robah dengan Khadijah r.a. Sebenarnya ulama mengatakan ini menunjukkan cerdasnya Khadijah. Dia tertarik sama Muhammad s.a.w. tapi dia baru dengar-dengar saja. Baru dengar-dengar. Belum terbukti secara nyata. Maka dia ingin mengetahui lebih jauh tentang akhlak Nabi s.a.w. dengan menjadikan Nabi memperdagangkan barang-barang dagangannya. Agar Nabi masuk dalam sistem muda robah dengan Khadijah r.a. Anha. Akhirnya Rasulullah s.a.w. ditawarkan untuk memperjual belikan dagangan Khadijah dan Nabi s.a.w. pun ikut serta dalam perdagangan tersebut. Berangkatlah Nabi ke negeri Syam. Waktu Nabi memperjual belikan dagangan Khadijah Khadijah ngirim budaknya yaitu Maisarah Maisarah untuk menemani Nabi dalam perdagangan tersebut. Maisarah ini laki-laki atau perempuan? Laki-laki ya. Meskipun orang Indonesia terkadang menamakan anak perempuannya siapa? Maisarah ya. Tapi Maisarah ini untuk orang Arab untuk nama? Laki-laki ya. Sama. Jadi kadang ada nama untuk perempuan di Arab di sini jadi nama laki-laki. Contoh Firdaus. Firdaus kalau di Arab Saudi itu nama apa? Perempuan. Kalau di sini jadi nama laki-laki. Contohnya Iman. Iman kalau di sana nama perempuan. Kalau di sini nama laki-laki. Ada yang sebaliknya. Nama laki-laki nama perempuan. Contohnya Maisarah. Maisarah itu nama laki-laki. Segini jadi nama perempuan. Jadi yang namanya Nabi itu bukan cewek ya bukan. Tetapi budak laki-laki namanya Maisarah. Tentu atas perintah Khadijah radiyallahu ta'ala anha. Dan ini menunjukkan kecerdasan Khadijah. Karena dia ingin mengetahui tentang kredibilitas Muhammad SAW dengan diuji masalah duit dan safar. Masalah duit dan safar. Karena seorang diketahui akhlaknya yang sungguhnya dengan tiga perkara. Di antaranya dengan safar dan mu'amalah masalah duit atau menjadi tetangga kita sehingga kita bisa melihat tiap hari bagaimana gerak gerinya dan bagaimana akhlaknya yang sungguhnya. Dalam suatu riwayat dari Sulaiman bin Harp beliau berkata Syahidah Rajulun Indah Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala anhu. Ada seorang laki bersaksi di sisi Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala anhu. Dia ingin menjadi saksi. Fakolalah Umar maka Umar berkata kepada dia Inni lastu a'rifuka wala yaduruka anila a'rifuka Bagaimana kau menjadi saksi sementara saya tidak kenal siapa kamu. Kalau orang menjadi saksi harus diketahui tentang keadalahannya kredibilitasnya kejujurannya. Saya tidak tahu bagaimana kau bisa menjadi saksi tapi saya tidak tahu kamu tidak jadi masalah. Saya tidak tahu kamu tidak jadi masalah bagimu. Faktini biman ya'rifuka tapi karena kau ingin menjadi saksi datangkan orang yang mengenal engkau siapa. Mentazkiah engkau merekomendasimu supaya kau bisa jadi saksi. Fakola rajulun tiba-tiba ada orang berkata Ana arifu ya amiral mu'minin saya tahu siapa dia wahai amiral mu'minin wahai Umar. Umar bertanya Dari mana kau tahu tentang hakikat orang ini? Fakola bil adalah karena dia adalah orang yang terpercaya. Fakola dari mana kau tahu kata Umar Apakah orang ini adalah tetangga dekatmu sehingga kau tahu bagaimana siangnya bagaimana malamnya dia di keluarga kapan dia masuk kapan dia keluar di rumahnya apakah dia tetangga dekatmu katalah lelaki ini yang mau yang mau merekomendasi kata dia bukan, dia bukan tetangga aku. Umar bertanya lagi Fa'amalaka biddirham wa'd-dinar alladhi yustadallu bihima alal warak Apakah kau pernah bermu'amalah dengan laki-laki ini masalah keuangan masalah dinar masalah dirham masalah rupiah masalah dolar ya sehingga kau tahu bagaimana waraknya orang ini karena terkadang kita bisa mengatai waraknya seseorang dengan mu'amalah masalah duit kalau dia jualkan barang kita bagaimana jujur atau tidak atau untungnya dia ambil banyak kalau dia punya utang sama kita bayar atau tidak ketahuan warak seseorang terhadap masalah duit kalau ternyata ada orang tidak warak masalah duit berarti orang ini akhlaknya tidak beras meskipun rajin sholat di masjid misalnya meskipun penampilannya islami tapi banyak orang yang kalau sudah masalah duit ketahuan belangnya ketahuan apa? belangnya maka Umar berkata apakah kau pernah bermu'amalah duit dengan dia sehingga kau tahu waraknya dia kata orang ini tidak pernah maka Umar bertanya lagi apakah orang yang kau rekomendasikan ini pernah bersafar denganmu sehingga kita tahu dengan safar bisa diketahui akhlak seseorang makanya dikatakan safar artinya yusfir membuka tabir kalau orang sudah bersafar dengan orang lain akan ketahuan akhlak seseorang tetap kala safar terutama safar zaman dahulu melewati banyak rintangan dan hambatan melewati padang pasir kalau dari apalagi dari Madinah menuju ke negeri Syam jauh sekali melewati padang pasir melewati panas dan terik dan lainnya sehingga tak kala orang safar ketahuan akhlak yang sungguhnya kata dia saya juga tidak pernah bersafar sama dia kata Umar kalau begitu kau tidak kenal dia jadi dalam riwayat Umar ini bisa diketahui seorang diantaranya dua perkara dengan mu'amalah masalah duit yang kedua dengan safar dan Khadijah benar-benar menguji Nabi pada dua hal ini Nabi disuruh jualan barang dagangannya dan jualannya bersafar kemana ke negeri Syam dan Khadijah pasang mata-matanya istilah kita siapa mata-matanya Maisara untuk menjelaskan tentang bagaimana Nabi SAW akhirnya benar berangkatlah Khadijah berangkatlah Nabi SAW dengan Maisara berdagang maka Maisara semakin kagum melihat akhlak Nabi dalam berdagang bagaimana berdagangnya Nabi SAW bagaimana akhlaknya tatkala safar tatkala pulang dari safar maka Maisara tentu banyak cerita kepada majikannya Khadijah Maka Khadijah semakin tertarik dengan Rasulullah SAW yang tadinya tidak ada semangat untuk menikah sekarang ingin menikah lagi dengan siapa Rasulullah SAW lantas bagaimana Khadijah sudah tertarik dengan Nabi SAW dan Nabi disebutkan oleh sebagian ulama tidak terbetik mau menikah dengan Khadijah kenapa Nabi bukan orang kaya Nabi bukan orang orang kaya Nabi miskin Nabi pernah gembala kambing sekarang jadi pekerja majikannya masa ngelamar majikan kan gak enak Nabi tidak terfikir untuk menikah dengan siapa Khadijah Khadijah yang ingin dengan Nabi SAW lelaki seperti Muhammad ini tidak bisa ditinggalkan nah bagaimana cara Khadijah untuk bisa sampai menyampaikan pesan singkat ini atau pesan panjang ini kepada siapa Nabi SAW kalau zaman sekarang orang tinggal kirim Whatsapp zaman dulu bagaimana caranya apalagi hukum asalnya wanita yang ditunggu lelaki yang melamar bagaimana caranya menyampaikan risalah ini maka ada beberapa pendapat di kalangan para ulama bagaimana Khadijah ingin mengutarakan isi hatinya kepada Rasulullah SAW ada yang mengatakan maka Khadijah melalui kerabatnya ada yang mengatakan Khadijah melalui teman-teman perempuan yang ngobrol dengan kerabat yang bisa menghubungkan dengan Nabi SAW intinya risalah itu pun sampai kepada Rasulullah bahwasannya Khadijah ingin dinikahi Khadijah ingin dinikahi adikanya pada hadirnya Tuhan SWT kalau memang kita punya putri kemudian atau kita punya adik perempuan dan kita tahu ada lelaki yang soleh maka tidak mengapa kita beri isyarat agar dia menikah dengan putri kita kita yang cari tidak apa-apa karena yang bisa memberi kemaslahan kepada putri kita adalah lelaki yang soleh kita punya adik perempuan kita tidak apa-apa kita carikan buat adik perempuan kita dengan cara yang halus tanpa harus menjatuhkan harga diri adik perempuan kita atau anak perempuan kita tidak jadi masalah dan ini adalah sunnah yang berlaku sejak dahulu lihat bagaimana sahib Madian mertuanya Nabi Musa Tadkala menawarkan salah seorang dua putrinya kepada Nabi Musa saya ingin menikahkan engkau dengan salah satu dari dua putriku ini jadi calon mertuanya yang nawarin sama Musa kenapa dia melihat Musa adalah orang yang soleh tidak jadi masalah ini bukan perkara yang memalukan kalau memang ada masalahnya tidak jadi masalah contohnya lagi siapa contohnya Umar bin Khattab radiyallahu anhu Tadkala Hafsah suaminya meninggal dunia Hafsah menjanda maka Umar ingin menawarkan Hafsah kepada sahabat-sahabatnya dia datang kepada Abu Bakar nawarkan siapa Hafsah Abu Bakar tidak menjawab dia nawarkan kepada Uthman Uthman juga tidak menjawab Uthman Umar sempat jengkel juga ini teman-teman tidak mau nikah sama putrinya ternyata mereka sudah dengar Nabi sudah sebut-sebut tentang siapa Hafsah mereka tidak ingin melangkahi Rasulullah SAW apa dalilnya Ustaz sudah sebut-sebut seorang jangan dilangkahi dalil yang ngaur jadi mereka tidak ingin melangkahi Nabi SAW akhirnya Nabi yang menikahi dengan Hafsah artinya Pak Umar menawarkan tidak jadi masalah saya pernah dengar cerita seorang Ustaz Ustaz itu cerita Ustaz Firanda saya kemarin habis pengajian dengarkan baik-baik saya habis pengajian tiba-tiba ada sepasang suami istri menggil saya ke rumahnya ada perkara penting akhirnya setelah pengajian saya pergi ke rumah tersebut ngobrolah kami suami istri tersebut berkata Ustaz kami sudah punya putri sudah saatnya waktu untuk apa menikah kata Ustaz tersebut wah kepala saya sudah besar saya mau ditawarin sama seorang gadis kan ini sunnah tidak apa-apa jadi masalah menawarkan putri kepada seorang yang soleh kata Ustaz jadi begini aduh saya sudah besar wah ini sempatan ditawarin seorang putri ternyata dia bilang apa ada laki-laki yang melamar muridnya Ustaz gimana menurut antum Ustaz jadi para hadirin dan hadirin tidak mengapa kalau ada laki-laki yang soleh yang kita naksir buat putri kita buat adik perempuan kita tidak jadi masalah kita memberi isyarat agar dia maju akhirnya Nabi SAW pun melamar Khadijah RA ada yang disebut menyebutkan bahwasannya yang mengantar Nabi adalah Abu Talib ada yang yang lain intinya Nabi melamar Khadijah RA ini adalah anugerah besar yang didapat oleh Khadijah RA bagaimana tidak suaminya Nabi SAW manusia terbaik yang pernah ada di alam semesta yang Nabi pernah berkata Ana sayyidu wala di Adam yaum al-qiyamah wala fakhar aku adalah pemimpin seluruh anak Adam pada hari kiamat dan aku tidak sombong dia adalah Rasulullah SAW taib akhirnya Nabi pun menikah dengan Khadijah RA Anha disebutkan dalam hadith bahwasannya maharnya adalah ikhni asyar uqiyah wanus itu dua belas setengah uqiyah satu uqiyah itu empat puluh dirham satu uqiyah empat puluh dirham kalau dua belas uqiyah berarti berapa dua belas kali empat puluh berapa empat ratus lapan puluh bisa ngitung gak empat ratus lapan puluh dirham sama setengah setengah dari uqiyah berarti dua puluh dirham maka lengkaplah mahar yang diberikan oleh Nabi kepada Khadijah adalah lima ratus dirham lima ratus dirham itu banyak di zaman tersebut sampai sekarang juga masih banyak ada yang mengatakan sepuluh dirham kira-kira satu dinar berarti kalau sekitar lima puluh apa dinar satu dinar kalau dikonversi sekarang empat seperempat gram empat seperempat gram berarti mahar yang berikan Nabi kepada Khadijah apa banyak mungkin dibantu sama kerabatnya yang lainnya akhirnya menikahlah Nabi SAW dengan Khadijah radiyallahu ta'ala anha bertemulah dua orang yang sangat mulia seorang laki yang suci dan seorang wanita yang suci pula berapa usia Khadijah dan berapa usia Nabi SAW tatkala menikah dengan Khadijah ada beberapa riwayat tentang kapan usia Nabi waktu menikah dengan Khadijah ada yang mengatakan usia Nabi tiga puluhan lebih ada yang mengatakan dua puluh satu tahun ada yang mengatakan dua puluh sembilan tahun dan riwayat yang paling banyak yang paling kuat adalah dua puluh lima tahun Nabi waktu menikah dengan Khadijah usianya dua puluh lima tahun ada pun umur Khadijah waktu dinikahi oleh Nabi SAW maka ada beberapa riwayat juga ada yang mengatakan empat puluh ada yang mengatakan empat puluh lima ada yang mengatakan dua puluh delapan riwayat mengurucut pada dua perkara dua pendapat yang pendapat pertama umur Khadijah waktu dinikahi oleh Nabi adalah empat puluh tahun dan ini adalah diriwayatkan oleh Al-Waqidi makanya disebutkan juga dalam At-Tabaqat umur Khadijah empat puluh tahun waktu dinikahi oleh Nabi SAW pendapat kedua disebutkan oleh Ibn Ishaq bahwasannya umur Khadijah waktu menikah dengan Nabi adalah dua puluh delapan tahun dua puluh delapan tahun namun dua-duanya ini datang tanpa riwayat Al-Waqidi adalah matruk dalam para pakar hadith matruk ditinggalkan pendapatnya tidak bisa diterima kalau ada hadith tapi dia adalah Ahlus Siyar Ahlus Sira Ahlus Maghazi dia adalah orang yang pakar dalam sejarah Nabi SAW tetapi kalau dia meriwayatkan hadith maka dia hukumnya matruk yaitu hadithnya ditinggalkan Do'if Jiddan sangat lemah Ibn Ishaq adalah seorang yang Hasanul Hadith dia adalah seorang yang derajat hadithnya adalah hadithnya adalah hadithnya adalah Hasan kalau dia menyampaikan dengan sigoh tahdif sami'tu atau akhbaroni atau haddathani nah namun Ibn Ishaq juga tidak merimbutkan riwayat tentang umur Khadijah waktu menikah sehingga hanya pendapat-pendapat dan semuanya tanpa sanat dan semuanya dari sisi sanat tidak bisa dinilai namun ialah dua pendapat yang kuat di kalangan para ahli sejarah 40 atau 28 tahun mana yang lebih kuat apakah umur Khadijah waktu menikah dengan Nabi 40 tahun atau 20 tahun kalau kita perhatikan dari Khadijah ketika menikah dengan Nabi SAW lahir sekitar 5 orang dengan kesepakatan ada yang mengatakan 6 orang anak 2 anak laki-laki ada yang mengatakan 1 anak laki-laki ada yang mengatakan 2 anak laki dan 4 anak perempuan ada pun anak-anak perempuan tersebut yang pertama adalah Zainab yang keluar adalah Ruqayyah yang ketiga Umm Kulthum dan yang keempat adalah Fatimah ada pun laki-laki adalah Al-Qasim ada yang mengatakan Nabi punya anak laki-laki yang lain namanya Tahir ada yang mengatakan ada yang mengatakan namanya Tayyib namun sebenarnya mengatakan Tahir atau Tayyib itu adalah Lakob bagi Al-Qasim Oleh karena Nabi di antara kunyahnya adalah Abu Al-Qasim jadi anak Nabi 5 sepakat ada pun anak ke-6 ada khilaf apakah dia punya laki-laki yang lain selain Al-Qasim Salallahu alaihi wasalam intinya Khadijah setelah menikah dengan Nabi melahirkan anak 5 atau 6 nah kalau Khadijah waktu nikah dengan Nabi umur 40 tahun sepertinya susah punya anak sampai 6 orang wanita biasanya monopause umur berapa saya belum tahu apa-apa ada yang tahu biasanya umur berapa 50-an biasanya monopause 50-an untuk ukuran orang Indonesia 50-an nah kalau Nabi menikah dengan Khadijah umur 40 punya anak 5 agak susah punya anak 5 agak susah sehingga secara logika yang lebih kuat umur Khadijah waktu menikah dengan Nabi adalah 28 tahun ini pendapat pendapat yang kedua bahwasannya umur Khadijah waktu menikah dengan Nabi 40 tahun adapun dia punya anak sampai 5 atau 6 masuk akal orang-orang Arab umur segitu masih bisa melahirkan dan kalau kita bilang monopausnya umur 50 tahun antara 40-50 ada 10 tahun kalau Khadijah saja menikah melahirkan tiap tahun bisa melahirkan berapa masih bisa 10 orang dia lahirkan apalagi cuma 5 apalagi cuma 6 diantara hal yang menguatkan akan hal ini disebutkan dalam hadis-hadis yang soalan Bukhari dan yang lainnya Aisyah menceritakan tatkala dia cemburu kepada Khadijah dia mengatakan dia mensifati Khadijah ajuzun min aja'izi Quraish ajuzun min aja'izi Quraish kata Aisyah Rasulullah kau selalu sama Khadijah ingat-ingat Khadijah dia adalah seorang nenek dari nenek-nenek orang Quraish Nabi SAW hidup bersama Khadijah 25 tahun jadi Nabi menikah dengan Khadijah Nabi umur berapa? 25 tahun kemudian Nabi diangkat menjadi Nabi umur berapa? umur 40 kemudian Khadijah meninggal pada tahun 10 tahun kenabian berarti Khadijah hidup bersama Nabi berapa tahun? saya ulangi nanti matematikanya gak jalan Nabi menikah dengan Khadijah Nabi umurnya berapa? 25 kemudian Nabi diangkat menjadi seorang Nabi umur berapa? 40 Khadijah meninggal tak kalah 10 tahun kenabian berarti Nabi hidup bersama Khadijah berapa tahun? 25 tahun nah kalau Khadijah menikah dengan Nabi umur 28 sampai dia meninggal berarti 28 sama 25 berapa? 50 53 53 itu belum nenek-nenek belum tidak atau tidak 53 belum nenek-nenek belum tapi beda kalau ternyata Khadijah menikah dengan Nabi umur 40 umur 40 tambah 25 sudah berapa? 65 65 sudah nenek nenek-nenek ini menguatkan bahwasannya Khadijah waktu menikah dengan Nabi umur berapa? 40 diantara deli yang lain juga Aisyah pernah mensifati Khadijah waktu cemburu saya bacakan hadisnya Aisyah berkata karena Nabi s.a.w. iza dhakara Khadijah asna alaiha fa ahsanat sana Nabi kalau sudah berbicara tentang Khadijah Nabi memuji Khadijah bahkan dia puji dengan pujian yang tinggi qalat kata Khadijah fa girtu yauman suatu hari aku cemburu fa kultu ma aktharo ma tazkuruha betapa sering kau sebut-sebut Khadijah wahai Rasulullah hamra' as-shidik gigi yang gusi yang merah kata para ulama dan ternyata nawawi rahimahullah menjelaskan maksudnya Aisyah mengatakan Khadijah itu sudah nenek-nenek makanya giginya sudah tanggal semua tinggal gusinya yang merah dan kalau Khadijah berumur lima puluh tiga waktu meninggal saya rasa umur lima puluh tiga gigi masih ada kapan seorang mungkin giginya tanggal semua tatkala sudah umur enam enam puluh ini menguatkan bahwasannya Khadijah waktu menikah dengan Nabi SAW umurnya berapa empat puluh tahun jadi janda-janda yang empat puluh tahun jangan bersedih masih bisa menikah saya ulangi memang ada khilaf tapi saya lebih condong mendapat bahwasannya Khadijah waktu menikah dengan Nabi SAW adalah empat puluh tahun dahulu saya merojihkan Khadijah umurnya dua puluh delapan tahun tapi setelah saya baca-baca lagi saya berubah pikiran bukan karena kasihan melihat janda umur empat puluh tidak ya tapi memang berdasarkan dalil sepertinya lebih kuat Khadijah waktu menikah dengan Nabi umurnya berapa empat puluh tahun baik maka akhirnya bertemulah dua orang yang luar biasa kita tidak tahu siapa yang beruntung sama-sama beruntung sama-sama beruntung luar biasa Allah takdirkan bayangkan Allah takdirkan Khadijah untuk bertemu dengan Nabi sudah suaminya dua meninggal banyak cowok banyak laki-laki kurais yang melamar ditolak semuanya sudah tidak tertarik untuk menikah tiba-tiba mendengar tentang Rasulullah dia pun tertarik ingin menikah akhirnya setelah Khadijah radiyallahu ta'ala anha menikah dengan Nabi SAW kemudian Nabi diangkat menjadi seorang Nabi maka Khadijah menyerahkan seluruh hartanya seluruh waktunya untuk membantu suaminya dari sejak awal untuk bayangkan Khadijah radiyallahu anha di awal-awal Nabi diangkat menjadi Nabi Rasulullah SAW Rasulullah Suka berkhulwat dia pergi ke goa hira pergi kemudian khadijah menyiapkan makanan karena Nabi ingin pergi berhari-hari di mana? di goa hira maka Khadijah sang istri menyiapkan makanan kemudian Nabi pergi berkhulwat cuma duduk di goa hira merenungkan tentang keagungan Allah SWT merenungkan tentang kerusakan yang terjadi di kota Mekah berbagai macam kemaksiatan kalau sudah habis makanannya turun lagi ketemu istrinya istrinya bikin makanan lagi kemudian pergi lagi dan Khadijah sama sekali tidak pernah ngomel mas ngambil makanan pergi lagi nanti sudah habis datang ambil makanan pergi lagi tidak semua yang disukai oleh suaminya dia dukung semua yang disukai oleh suaminya dia dukung dan ini menyelisih kebiasaan wanita wanita biasanya kalau suaminya pergi-pergi terus dia jengkel pergi terus pergi terus sini jangan pergi sini ngetem di rumah saja tapi Khadijah radiallahu anha sama sekali mendukung suaminya pergi silahkan pergi terus sampai suatu hari akhirnya Ja'al Haq datanglah Malika Jibril alaihissalam bahkan dalam sebagian riwayat disebutan alaihissalam terkadang Khadijah menemani pergi ke goa hira menemani siapa? suaminya seringnya tidak sampai suatu hari akhirnya datang Malika Jibril kemudian memberikan wahyu kepada Nabi dan seterusnya Malika Jibril datang kemudian mendekat Nabi sampai Nabi susah untuk bernafas kemudian dilepas lagi ikhara kata Rasulullah kata Rasulullah tidak bisa baca sama sekali Malika Jibril kemudian dipeluk lagi dengan pelukan yang kuat sampai Nabi susah bernafas dilepas lagi padahal Nabi orangnya kuat orangnya kuat Nabi itu orangnya kuat naik ke goa hira saja tidak gampang susah itu tapi didekap oleh Malika Jibril Nabi tidak berkutik sehingga Nabi dalam kondisi demikian pulang ketakutan gemetar pulang sampai ke rumahnya ketemu dengan Khadijah radiyallahu ta'ala anha Nabi berkata zammiluni zammiluni selimuti aku selimuti aku wahai istriku Khadijah langsung ambil selimuti selimuti suaminya tidak tanya-tanya tidak komentar-komentar tidak bilang eh mas mas ada apa mas tunggu dulu mas sabar cerita dulu ada apa selimuti sabar dulu mas ada apa ada apa emang ada apa tidak begitu Nabi bilang selimuti selimuti langsung dalam riwayat yang lain Nabi berkata wa subhu alaya bima'in barit siramkan air dingin kepada tubuhku Nabi gemetar gemetar dia ingin tenang dengan disiramin air dan Khadijah langsung menurut sama suaminya sampai suaminya tenang baru diajak ngomong tiba-tiba Nabi berkata dalam ketakutannya laqadu khasitu ala nafsi sungguhnya aku khawatir suatu menimpa diriku takut gila atau takut sakit bertemu dengan makhluk yang aneh dalam goa maka Khadijah menenangkan Rasulullah dengan berkata sekali-sekali wahai suamiku bergembiralah Allah tidak akan menghinakan engkau selama-lamanya dan ini menunjukkan cerdasnya Khadijah cerdasnya Khadijah subhanallah sempurna istri seperti ini cerdas kemudian sabar kemudian apa lagi kaya kemudian cantik antum mimpi ajalah mudah-mudahan ketemu di surga nanti jadi sama-sama beruntung kita bilang Khadijah beruntung menikah dengan Nabi SAW Nabi juga beruntung ketemu dengan istri seperti apa Khadijah cantik kemudian kaya akhlaknya sangat mulia maka waktu Nabi takut dia tertimpa sesuatu Khadijah menenangkan menunjukkan kecerdasannya dia mengatakan wahai Muhammad jangan khawatir Allah tidak akan menghinakan engkau apa dalilnya Khadijah datangkan dalil supaya suaminya tenang kalau asal ngomong tidak pakai dalil semua istri bisa tapi Khadijah ngomong pakai dalil dia mengatakan inna kala tafsilur rahim bagaimana Allah akan menghinakan engkau wahai Muhammad sementara kau senang tiasa menjalin silatul rahmi menyambung silatul rahmi engkau senang siasa jujur berbicara kau bantu orang yang tidak belum bisa mandiri yang belum mampu kau bantu orang yang tidak punya apa-apa kau kerja hasilnya kau berikan kepada dia orang seperti kamu tidak akan dihinakan oleh Allah SWT kata para ulama dari mana Khadijah tahu pengalaman pengamatan padahal Nabi belum jadi Nabi saat kala itu maksudnya belum dakwah belum turun Al-Quran untuk disampaikan kepada orang baru ikhra' bismi rabbika ladi khalaq tapi Khadijah orang yang cerdas dia ngerti dia tahu adab dia ngerti tentang sunnatullah sunnatullah berlaku kalau orang baik sama orang lain dia tidak akan dihinakan oleh Allah tidak akan dihinakan oleh Allah orang yang suka menyambung silatul rahmi tidak akan dihinakan Allah orang yang suka jujur tidak akan dihinakan Allah SWT maka Khadijah menyebutkan dalil ini kepada Nabi SAW untuk menenangkan suaminya jadi cerdasnya Khadijah RA tidak membantah suaminya tidak membuat suaminya semakin buruk tidak ada apa mas ada mas bahaya mas ada apa mas tidak karena sebagian istri kalau suaminya ada masalah dia semakin ngeprovokasi suaminya pulang dari kantor marah-marah sayangku itu teman kita di kantor Abu Fulan itu kurang ajar sekali dia tadi ngomongin saya gini-gini istrinya bilang iya istrinya juga umu Fulan juga kurang ajar sama seperti suaminya jadi suaminya semakin terprovokasi jangan tenangkan kalau suaminya lagi bulet lagi buletin lagi stres maka tidaknya ditenangkan bukan semakin dipervokasi ini menunjukkan cerdasnya Khadijah RA dan sangat nurutnya Khadijah dikatakan selimuti aku maka dia langsung selimuti Nabi SAW dan subhanallah khadarullah diantara takdir Allah Allah menjadikan Nabi menikah dengan saudagar yang kaya raya karena dakwah itu butuh biaya dakwah itu butuh dana Islam butuh kepada dua model orang pertama orang yang alim yang bisa menebarkan dakwah yang kedua orang yang punya harta untuk mendanai dakwah tersebut dua-duanya sangat penting dalam komponen dakwah makanya Nabi SAW bersabda tidak ada hasad kecuali kepada dua orang satu orang yang diberikan harta kemudian dia gunakan hartanya untuk dalam kebenaran yang kedua orang yang Allah berikan ilmu dan dia mengajarkan ilmu tersebut dan dia beramal dengan ilmu tersebut ini dua orang yang harusnya kita hasad Rasulullah suruh hasad sama dua orang ini makanya Qadarullah Nabi SAW ditakdirkan oleh Allah menikah dengan wanita saudagar kaya raya dan ditakdirkan oleh Allah sahabat pertamanya juga orang kaya siapa? Abu Bakar RA bahkan orang-orang yang pertama masuk Islam Nabi SAW Maryam Fir'aun Nabi SAW sangat cinta kepada Khadijah dan Khadijah RA adalah istri Nabi yang pertama dan dia adalah istri yang sangat luar biasa menikah dengan Nabi SAW kemudian menyerahkan seluruh hartanya untuk dakwah Nabi SAW mengurusi anak-anak Nabi yang banyak yang tinggal di rumah Nabi itu banyak orang pertama 6 orang anaknya atau 5 orang anaknya siapa tadi? Al-Qasim kemudian Zainab atau ada yang mengatakan Tahir dan Toyib intinya anaknya 5 atau 6 diantaranya Al-Qasim kemudian Zainab Ruqayyah Ummu Kulthum sama Fatima 5 orang anak kurus gak gampang belum lagi ada 3 orang yang masih kecil tinggal di rumah Nabi 3 orang tersebut pertama siapa? putrinya Khadijah sendiri Hin bin Abi Hala At-Tamimi Robibnya Nabi SAW anak bawaannya Khadijah yang tinggal di rumah Nabi SAW Khadijah belum lagi anak yang lain siapa? Ali bin Abi Talib juga dirawat oleh Nabi di rumah tersebut sejak kecil karena Abu Talib orangnya miskin maka Nabi ingin bantu pamannya maka Nabi dan Al-Abbas bin Abdul Muttalib datang kepada Abu Talib biarlah kami mengurangi bebanmu berikanlah anak-anakmu untuk kami pelihara maka Abu Talib berkata silahkan bawa anak-anakku selama Akhil masih bersama saya akhirnya Akhil bin Abi Talib dipelihara oleh Abu Talib Ali bin Abi Talib diambil oleh Nabi SAW kemudian Ja'far bin Abi Talib diambil oleh Al-Abbas bin Abdul Muttalib dirawat jadi yang tinggal di rumah Nabi juga ada namanya siapa? Ali bin Abi Talib diantara yang tinggal juga namanya Zaid bin Harithah Zaid bin Harithah yang tadinya adalah seorang budak kemudian dibeli oleh Hakim bin Hizam ponakannya atau kerabatnya Khadijah kemudian dihadiahkan kepada Khadijah radiyallahu ta'ala anha kemudian diminta oleh Nabi SAW sehingga Zaid tinggal bersama Nabi SAW jadi rumah banyak orang semuanya yang ngurus siapa? Khadijah radiyallahu ta'ala anha bayangkan seorang wanita yang diurus banyak sekali tetapi Khadijah radiyallahu ta'ala anha mengurus anak yang begitu banyak kemudian ngurus anak-anak yang tadi yang bawaan juga tidak pernah mengeluh terhadap suaminya makanya para olah mengatakan Khadijah radiyallahu ta'ala anha menikah dengan Nabi selama 25 tahun dia tidak pernah mengangkat suaranya tidak pernah mengangkat suaranya berapa tahun nih Hwan? 25 tahun saya sering sampaikan kepada orang-orang siapa di antara antum yang istrinya tidak pernah mengangkat suara? coba siapa? kalau ada yang pernah istrinya tidak pernah mengangkat suara saya kasih dia laptop saya ini mahal nih dulu saya tawarin biasanya hp saya iphone 7 biasanya saya tawarin tapi kayaknya kurang tertarik sekarang saya kasih laptop baby mahal daripada iphone siapa yang istrinya tidak pernah mengangkat suara? angkat tangan ada yang jawab saya belum punya istri ada atau tidak? ada yang jawab saya kapan nikah? baru menikah belum menikah belum mengangkat suara coba kalau sudah setahun dua tahun tiga tahun hidup lima tahun tidak mengangkat suara ini istri kayak apa? luar biasa Khadijah radiyallahu ta'ala anha menyerahkan segala hartanya kepada Nabi SAW tidak mengangkat suara tidak ingin Nabi repot dia yang urus anak-anaknya semua yang penting Nabi bisa berda'wah dengan baik anak-anaknya dia urus semuanya Khadijah radiyallahu ta'ala anha dan Nabi sangat cinta kepada istrinya bahkan Aisyah radiyallahu ta'ala anha tidak pernah cemburu kepada istri-istri Nabi yang lain sebagaimana cemburunya kepada Khadijah radiyallahu ta'ala anha padahal Aisyah tidak pernah lihat Khadijah orang biasanya cemburu kalau sama madunya yang masih hidup kalau sudah meninggal Alhamdulillah sudah berkurang saingan ini Khadijah sudah meninggal tapi Aisyah tidak pernah cemburu seperti cemburu kepada Khadijah kenapa? karena sakit Nabi sering nyebut-nyebut siapa? Khadijah Nabi ingat Khadijah bayangkan harus tahun-tahun sudah berlalu sudah jauh Nabi sudah tersibukan dengan berbagai macam kesibukan peperangan lah dakwah lah masalah dalam negeri masalah luar negeri disibukan setelah menikah dengan Khadijah istrinya ada sembilan dengan berbagai macam kesibukan tetap ingat Khadijah berarti Nabi benar-benar cintanya luar biasa dengan kesibukan yang banyak bukan kesibukan yang sedikit kesibukan yang banyak tetap ingat Khadijah kata Aisyah RA Ya Allah Teranham Maghirtu ala nisa'in Nabi SAW ila ala Khadijah aku tidak pernah cemburu kepada istri-istri Nabi sebagaimana cemburu kepada Khadijah wa inni lam udrikha padahal saya tidak pernah bertemu dengan Khadijah tidak pernah melihat Khadijah aneh seorang sudah masih hidup cemburu kepada yang sudah meninggal dunia aneh inilah Aisyah cemburu kepada Khadijah kenapa? karena Nabi sering begitu menyebut Khadijah wa kana Rasulullah SAW idha dhabaha syah Rasulullah SAW kalau potong kambing dia berkata arsilu biha ila asliqai Khadijah ini kambing kirim ke teman-temannya Khadijah Masya Allah Nabi berbuat baik Khadijah sudah meninggal dia tidak bisa balas kebaikannya Khadijah maka dia berbuat kebaikan kepada teman-temannya Khadijah faakdaptuhu yauman kata Aisyah suatu hari aku membuat Nabi marah faakultu Khadijah Khadijah lagi Khadijah lagi Khadijah lagi Khadijah lagi Aisyah cemburu masih remaja Aisyah maka Rasulullah SAW berkata ini kotruziktu hubbaha aku telah dianugerahi oleh Allah mencintai Khadijah Rasulullah bangga bisa cinta kepada Khadijah suatu kebanggaan bagi Nabi SAW bahkan ini mengatakan ini anugerah dari Allah bisa cinta kepada Khadijah ada orang musibah saya cinta sama istri saya musibah istri saya kurang ajar tapi saya cinta sekali musibah suruh cerai gak bisa saya cinta musibah namanya tapi Nabi SAW cinta kepada Khadijah dia mengatakan ini sebagai apa sebagai anugerah dan dia bangga di hadapan Aisyah jadi para hadirin kita mengerti ini semua dari Aisyah jadi Aisyah jangan sampai ada orang kemudian mencelak Aisyah lihat Aisyah kenapa begini Aisyah karena begitu baiknya kepada kita dia menceritakan perkara yang itu merupakan keburukan dia tapi ini hadis harus dia sampaikan saya pernah cemburu saya pernah buat Nabi marah sebenarnya ini kan sebenarnya kalau Aisyah tidak perlu diceritakan tetapi Aisyah tetap ceritakan kepada kita karena hadis yang bercerita tentang keutamaan siapa Khadijah agar kita tahu bahkan dalam sebagian riwayat dalam Sohiyah Al-Bukhari kata Aisyah r.a. istadhanat halatu bintu Khuailid halah bintu Khuailid saudarinya Khadijah Khadijah kan Khadijah bintu Khuailid dia punya saudari perempuan namanya halah bintu Khuailid ala Rasulullah s.a.w jadi ipar Nabi ini halah saudarinya Khadijah datang ke rumah Aisyah minta izin ketuk bintu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh fa'arofa istidhana Khadijah Rasulullah mendengar suara halah langsung ingat Khadijah kenapa? karena suara saudarinya mirip dengan suara Khadijah suara iparnya mirip dengan suara istrinya jadi dia Rasulullah s.a.w mendengar suara halah padahal bukan suara Khadijah tapi suara halah mirip dengan suara Khadijah Nabi jadi gembira ingat kepada Khadijah Nabi berkata Allahumma halah ya Allah itu halah ya fakir tu Aisyah paham ini Nabi ingat siapa? Khadijah fakultu aku berkata masih saja kau ingat kepada seorang nenek tua dari nenek-nenek Quraish sudah meninggal dunia Qut abdalakallahu khairan minha Allah sudah ganti dengan yang lebih baik kata siapa? Aisyah kata Rasulullah s.a.w tidak ada yang lebih baik daripada dia dalam mirip yang lain Rasulullah s.a.w Aisyah berkata Qut abdalakallahu khairan minha Allah telah mengganti yang lebih baik kata Nabi ma abdalaniya Allah azza wa jalla khairan minha Allah tidak pernah mengganti yang lebih baik daripada Khadijah Qut amanat bi idh kafarabian nas dia beriman kepada aku tatkala semua orang kufur dan para ulama sepakat manusia pertama yang beriman kepada Nabi adalah Khadijah istrinya nanti setelah itu baru mana lebih dahulu Ali bin Abi Talib atau Abu Bakar atau Zaid bin Harith ada khilaf maning diluan karena mereka semua serumah Ali dan Zaid serumah dengan Nabi s.a.w Abu Bakar temannya Nabi s.a.w mana lebih dahulu ada khilaf tapi semua sepakat yang pertama kali beriman siapa Khadijah setelah yang pertama kali beriman Khadijah kemudian siapa warakah bin Naufan karena waktu Nabi takut Khadijah membawa Nabi kepada warakah bin Naufan maka Nabi berkata tidak ada yang bisa menggantikan Khadijah Qut amanat bi idh kafarabian nas dia telah beriman kepadaku tatkala semua orang kufur wa sadaqatni idhkad abadian nas dan dia membenarkan aku tatkala semua orang menustahkan aku wa wasatni bi maliha dan dia telah membantu aku dengan hartanya idh haramani nas tatkala orang tidak ada yang bantu aku tatkala itu wa razakani Allah azza wa jalla waladaha idh haramani awladin nisa dan hanya dari dia lah aku punya anak-anak sementara istri-istri aku yang lain-lain tidak bisa beri anak kepada aku jadi inilah yang membuat Nabi mengatakan tidak ada yang bisa menggantikan siapa Khadijah radiyallahu ta'ala anha kenapa Nabi sangat cinta kepada Khadijah banyak sebabnya diantaranya sebab yang paling utama diantaranya Khadijah adalah cinta pertama Nabi SAW makanya dalam seorang penyayat berkata silahkan kau pindahkan cintamu kepada siapa saja maka sesungguhnya cinta sejati adalah cinta yang pertama betapa banyak tempat yang disinggai oleh seorang pemuda tetapi tempat kerinduannya adalah tempat yang pertama dan cinta pertama memang susah dilupakan dan Khadijah adalah cinta pertama Nabi SAW yang kedua tadi sudah kita sebutkan Khadijah lah yang memberikan anugerah anak-anak kepada Nabi SAW istri-istri yang lain tidak ada yang punya anak kecuali Maria punya anak siapa namanya Ibrahim kemudian meninggal di pangkuan Nabi tetkala belum berusia dua tahun ada pun anak-anak yang hidup di zaman Nabi semuanya anak-anak dari Khadijah radiyallahu ta'ala anha kemudian Khadijah adalah orang yang pertama kali beriman kepada Nabi SAW tadi kata Nabi dia beriman kepada aku tetkala semua orang kafir kepada aku oleh karenanya para olah mengatakan setiap orang yang beriman pahalanya ikut ngalir kepada Khadijah kenapa? karena dia awalaman sannas sunnatan dia yang pertama kali memberi contoh untuk masuk Islam maka semua orang setelah itu mengikuti Khadijah pahalanya pahalanya ngalir kepada Khadijah radiyallahu ta'ala anha diantara lain yang membuat Khadijah dicintai oleh Nabi Khadijah sangat tidak pelit kepada suaminya seluruh hartanya dia berikan kepada suaminya untuk berdakwa di jalan Allah subhanahu wa ta'ala kemudian Khadijah adalah teman curhat Nabi SAW Nabi ada masalah maka Khadijah yang menenangkan Khadijah yang mengangkat tatkalan Nabi lagi down lagi sedih kata Khadijah memantapkan percaya diri Nabi engkau adalah orang yang baik engkau selalu begini ini menunjukkan Khadijah adalah tempat curhatnya Rasulullah SAW diantaranya Khadijah adalah wanita yang sangat taat kepada suaminya tidak pernah mengangkat suaranya selama 25 tahun makanya Nabi mengabarkan bahwasannya Khadijah diberi ganjaran oleh Allah dengan surga yang luar biasa al-jazak min yisil amal balasan sesuai dengan perbuatan dalam hadif kata Abu Rayyar Jibril datang kepada Nabi kemudian Jibril berkata wahai Rasulullah kata Jibril wahai Rasulullah ini Khadijah datang menemuimu mungkin Rasul lagi nunggu di rumah Khadijah Khadijah sedang datang menuju engkau dan dia membawa tempat isinya makanan atau kaldu atau minuman kalau dia datang kepadamu wahai Muhammad sampaikan kepada Khadijah bahwasannya Allah kirim salam kepadanya itu bayangkan Allah kirim salam kepada siapa Khadijah luar biasa wanita ini dan aku juga kirim salam kepada Khadijah kalau yang kirim salam kepada kita saja ustaz terkadang kita senang yang kirim salam kepada kita gubernur bupati presiden kita senang ini yang kirim salam Raja Salman kita senang apalah yang kirim salam ternyata siapa Allah subhanahu wa ta'ala oleh karenanya tatkala Ubey bin Ka'ab tahu bahwasannya Allah menyebut namanya dia pun menangis saking gembiranya jadi Anas bin Malik Rasulullah SAW berkata kepada Ubey bin Ka'ab inna allaha amarani an akra alaik wahai Ubey Allah merintahkan aku untuk baca Quran di hadapanmu Allah perintahkan aku wahai Ubey bin Ka'ab untuk baca Quran depanmu kata Ubey Allah sammani dhalik Allahumma sammani laka apakah Allah menyebut nama aku di hadapan wahai Rasulullah kata Rasulullah Allah sebut namamu di sisiku maka Ubey bin Ka'ab kemudian menangis kenapa karena Allah ingat Ubey sekarang Allah kirim salam kepada Khadijah menunjukkan penghormatan Allah terhadap siapa Khadijah radiyallahu ta'ala kemudian kata Jibril sampaikanlah kepada Khadijah Allah beri dia Allah beri dia sebuah surga sebuah istana di surga yang terbuat dari mutiara yang tidak ada suara hiruk pikuk disitu dan tidak ada juga keletihan disitu kata para ulama Al-Jasa'min hisil amal surganya Khadijah tidak ada orang suara teriak-teriak kenapa? karena Khadijah selama 25 tahun tidak pernah mengangkat suara di hadapan suaminya dan tidak ada keletihan kenapa selama 25 tahun Khadijah sibuk mengurusi anak-anaknya Muhammad salallahu alaihi wa sallam letih agar suaminya bisa fokus berda'wah maka balasannya demikian tidak ada keletihan dalam surga Taib hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala Khadijah radiallahu anha meninggal kapan meninggal pada tahun 10 kenabian yaitu 3 tahun sebelum hijrah hijrah pada tahun 13 kenabian 10 tahun sebelum hijrah Khadijah meninggal bertepatan dengan waktu yang sama meninggalnya Abu Talib paman Nabi yang meninggal dalam kondisi musyrik maka tahun tersebut dikenal oleh sebagian ahli sejarah disebut dengan Amul Hazan tahun kesedihan karena Nabi sangat sedih pada hari tersebut terkana 2 musibah yang berturut-turut paman yang selama ini membelanya meninggal dunia istrinya yang selama ini tempat curhatnya meninggal dunia bagaimana sedihnya Nabi kalau dia keluar dakwah dimaki-maki oleh orang kafir Quraish dituduh yang tidak-tidak kalau dia pulang ketemu istrinya menenangkan hatinya istrinya luar biasa menenangkan hatinya hari ini dia pulang istrinya sudah tidak ada tidak ada senyuman Khadijah lagi yang bisa dia lihat tidak ada kata-kata lembut yang menangkan hatinya tidak pernah dia dengar lagi kenapa Khadijah sudah meninggal dunia kalau kita bilang banyak orang berhasil karena ada orang dibalik keberhasilannya banyak orang berhasil karena ada ibundanya dibalik dia dan ada orang berhasil karena yang hebat istrinya saya bilang diantara keberhasilan Nabi karena Allah memberikan anugerah istri yang hebat siapa? Khadijah sekarang untuk melihat ada orang ini hebat ternyata istrinya juga hebat seandainya keluarganya Amburadul dia tidak akan berhasil tapi karena istrinya luar biasa maka dia bisa menjadi pedagang yang sukses atau ustadz yang sukses yang berhasil atau pemimpin yang berhasil kenapa? karena istrinya yang luar biasa bahkan tidak jadi deh tidak usah tapi tidak apa saya sampaikan saja tidak apa bahkan terkadang kita melihat ada orang sukses dalam poligami ternyata yang hebat istri pertamanya bukan dianya dianya biasa-biasa saja laki-laki itu biasa-biasa saja mirip-mirip dengan kita agak penakut-penakut juga tapi ternyata yang hebat istrinya istri pertamanya jadi banyak orang sukses yang berhasil kenapa? rahasianya karena istrinya baik ada kisah yang membuat Nabi SAW sedih kembali setelah sekian lama meninggal ditinggalkan oleh Khadijah radiyallahu anha Nabi ingat kembali kepada istrinya Khadijah gara-gara sebuah kalung yang sering dipakai oleh Khadijah radiyallahu ta'ala anha bagaimana kisahnya jadi begini Khadijah radiyallahu anha punya putri yang pertama namanya siapa? Zainab Zainab kemudian waktu Nabi belum menjadi seorang Nabi masih di zaman jahiliyah Khadijah membisikkan kepada Rasulullah ya Rasulullah nikahkan putri kita Zainab dengan ponakanku namanya Abul As Abul As Abul As ini kalau tidak salah anaknya Hala tadi Abul As Ibn Rabi' maka akhirnya Nabi setuju untuk menikahkan putrinya dengan Abul As di malam pertama malam pengantin pertemuan antara Zainab dengan Abul As maka Khadijah yang biasanya pakai kalungnya kalungnya dia lepas bertahun-tahun dia pakai kalung tersebut dan selalu dilihat oleh Nabi dia lepas kalungnya dia berikan kepada Zainab putrinya untuk menghiasi putrinya Zainab supaya lebih cantik waktu bertemu dengan Abul As maka berpindahlah kalung tersebut dari Khadijah lehernya Khadijah ke lehernya siapa? Zainab kemudian setelah menikah Zainab dengan Abul As tidak lama kemudian Nabi dianggat menjadi seorang Nabi maka Nabi pun berda'wa-berda'wa akhirnya orang-orang Quraish marah sama Nabi maka mereka ingin menyibukkan Nabi dengan urusan keluarganya ingin bikin Nabi sedih bagaimana caranya? maka orang Quraish menyuruh suami-suami istri-istri suami-suami putri-putrinya Nabi untuk menceraikan istri-istri mereka ternyata Ruqayah dan Ummu Kulsum sudah menikah disebutkan oleh alih sejarah Ruqayah menikah dengan Utbah bin Abi Lahab Abu Lahab itu pamannya Nabi SAW kemudian Ruqayah dinikahi oleh Utbah putranya Abu Lahab Ummu Kulsum menikah dengan Utaybah bin Abi Lahab putranya juga Abu Lahab Zainab menikah dengan siapa? Abu Lahas maka orang-orang kafir Quraish mendatangi Utbah Utaybah dan Abu As diprovokasi ceraikan istri-istri kalian buat apa? agar Muhammad sedih agar Khadijah sedih gimana gak sedih putri kita dicerai sama suaminya sedih banget supaya Nabi sedih mikir putri-putrinya tidak sempat berdakwah jadi diganggu bukan cuma Nabi yang diganggu keluarganya juga diganggu kalau kalian mau menceraikan putri-putri Muhammad kami akan kasih kalian harta mau nikah dengan perempuan mana kurai saja silahkan tinggal tunjuk akhirnya putra-putranya Abu Lahab setuju Abu Lahab ini kurang ajar dia kurang ajar istrinya kurang ajar anaknya juga kurang ajar keluarga kurang ajar semua Abu Lahab istrinya Umu Jamil juga ganggu-ganggu Muhammad Rasulullah dia mengatakan mudhammam Rasulullah namanya Muhammad orang terpuji dia manggil Muhammad dengan mudhammam orang tercelak jadi bapak ibu anak-anak kurang ajar semua akhirnya Utbah dan Utribah menceraikan Rukoya dan Umu Kulthum Abu Lahab juga didatangi Abu Lahab ceraikan Zainab Abu Lahab tidak mau padahal dia musyrik dia tidak masuk Islam dia belum mau mengikuti agama mertuanya Muhammad SAW dia tetap musyrik Zainab sudah masuk Islam waktu itu belum ada aturan kalau suami kafir harus pisah belum belum turun ayat tersebut maka Abu Lahab meskipun dia musyrik dia masih menghargai Rasulullah SAW dia tidak mau mencerikan apa Zainab kemudian Nabi SAW berhijrah ke kota Madinah Khadijah sudah meninggal sampai di kota Madinah pada tahun 2 Hijrah terjadi perang perang Badar datanglah kaum Quraish seribu orang menyerang kota Madinah terjadi peperangan di kota Badar diantara orang-orang Quraish yang menyerang Rasulullah adalah Abu Lahaz menantunya sendiri ikut dalam ramungan kafir Quraish diantaranya Al-Abbas bin Abdul Muttalib diantaranya Akil bin Abi Talib sepupu Nabi Pak Amannya Nabi semuanya ikut orang-orang kafir Quraish akhirnya terjadi perang Badar dan orang-orang kafir Quraish kalah dan akhirnya ditawanlah orang-orang tersebut Akil ditawan Abu apa namanya Al-Abbas bin Abdul Muttalib ditawan diantaranya Abu Lahaz ditawan maka Nabi waktu itu minta kepada orang-orang Quraish kalau kalian ingin menebus tawanan-tawanan kalian silahkan tapi bayar tapi bayar dengan bayaran yang yang mahal dan akhirnya benar orang-orang kafir Quraish kemudian menebus orang-orang yang ditawan oleh Rasulullah diantaranya ada yang dibayar sampai 4.000 dirham seperti Abu Wada'ah dibayar oleh keluarganya ditebus 4.000 dirham itu banyak 400 dinar 1 dinar itu 4.4 gram emas ada juga yang ditebus dengan 100 ukiyah sekitar 3 kilogram emas seperti Al-Abbas bin Abdul Muttalib ditebus dengan bayaran mahal 3 kilogram emas ada yang ditebus cuma 40 ukiyah 40 ukiyah seperti Akhil bin Abi Talib jadi rata-rata ditebus dengan bayaran mahal ternyata Abu Lahaz siapa yang nebus Abu Lahaz yang nebus istrinya Zainab Zainab tidak punya duit miskin tinggal di Mekah bapaknya sudah pergi kota Madinah dia masih menemani suaminya maka dia kirim tebusan kepada bapaknya Rasulullah agar membebaskan suaminya Abu Lahaz yang dia kirim sedikit harta sama kalungnya dia lepas dia taruh disitu sama kalungnya yang biasa dipakai oleh Khadijah dia lepas dia taruh dalam tebusan tersebut maka akhirnya sampailah tebusan tersebut kepada Nabi Sallallahu Alaihi wasallam falamma ro'aha tatkala Nabi lihat tebusan tersebut dan dia melihat kalung maka semua kenangan ingat kembali ini kalung pernah menempel di leher istrinya 25 tahun dia lihat sekarang dia lihat kembali kalung tersebut kata perawi falamma ro'aha Rasulullah salam rakolaha rikotan syedidah waktu Nabi melihat tebusan tersebut Nabi pun sangat sedih Nabi ingat Khadijah ingat tentang kisah cinta pertamanya maka Nabi pun berkata kepada para sahabatnya bagaimana kalau kalian mewebaskan Abu'l-As dan mengembalikan tebusannya akhirnya para sahabat setuju kemudian dikembalikanlah Abu'l-As dan kalung tadi dikembalikan lagi kepada siapa? Zainab dan para Allah mengatakan Khadijah meninggal pada tahun 10 kenabian di saat Islam lagi ditekan-tekannya kaum muslimin lagi dibunuh-bunuh Rasulullah lagi dihina-hina oleh kaum musyrikin beliau meninggal sama sekali belum ada dunia yang beliau rasakan supaya apa? supaya Allah memberikan kesempurnaan pahala kepada siapa? Khadijah Beda dengan istri-istri Nabi yang lain istri-istri Nabi yang lain memang juga mengalami kesulitan hidup tapi sudah ada negara Islam sudah ada kota Madinah sudah ada kemenangan-kemenangan yang diraih Khadijah meninggal di saat-saat yang sangat sulit demikianlah para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah SWT kajian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini tentang Khadijah semoga bisa bermanfaat bagi kita semua wa billahi taufiq Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Donasi dakwah Yufid Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!